Kota Malang Kota Malang berada di ketinggian 440 meter di atas permukaan laut diapit oleh kegusan gunung sehingga berhawas sejuk dan berpanorama indah Thomas Carsten mengapresiasi lingkungan alam Malang dengan pernyataan Kota ini sejak dulu beruntung karena letaknya yang baik Ketinggian kotanya sendiri rata-rata 450 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi beberapa gunung berapi seperti Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Tengger, dan Gunung Kawi yang memberinya pemandangan indah Selanjutnya dalam majalah Lokal Teknik edisi Mei 1936 Carsten menyatakan watak perkembangan Kota Malang cenderung berkembang mengikuti keadaannya Kendadi terdapat sejumlah gunung dan pegunungan yang melingkunginya Namun Gunung Kawi yang tak setinggi Semeru dan Arjuno adalah gunung yang cenderung dijadikan dan latar geografis bagi Malang Kitab para raton berulang kali menyebut daerah yang berada di timur Gunung Kawi tempat yang dimaksud boleh jadi adalah Malang Hal ini dihubungkan dengan pemberitaan dalam prasasti ukir negara yang berangkat tahun 1198 Masehi yang menyebut perkataan Wotaning Sakridaning Malang atau dalam terjemuhannya adalah Sebelah Timur Tempat Berburu di Malang Tempat perburuan itu berada di sebelah timur Pamotoh Bila Pamotoh dilokasikan di lereng barat Gunung Kawi berarti Malang berada di timur Gunung Kawi suatu tempat yang sering disebut-sebut dalam para raton Oleh sebab itu tak perlu bersusah-susah menghubungkan nama Malang dengan Malang Kuseswara dalam konteks Kapujan Batara I Malang Kuseswara sebagaimana diberitakan dalam prasasti Mantiasi yang berangkat tahun 907 Masehi dan prasasti bertarih 908 Masehi yang ditemukan dengan Singosari Di lereng timur Gunung Kawi sesuai dengan pemetaan geografi Kabupaten Malang sungai yang mengalir dengan arah timur barat atau sebaliknya tidak hanya sungai berantas Seperti yang sudah disinggung untuk kawasan lereng selatan terdapat sungai Lahor yang mengalir dari timur ke barat sejajar dengan sungai berantas Di bagian timur Kota Malang sungai Amprong yang bermata air di Gunung Bromo awalnya mengalir dari timur ke arah barat begitu berada di perbatasan antara desa Gedung Rejo dan kelurahan Cemoro Kandang, Kota Malang sungai tersebut membelok ke arah selatan hingga bertemu dengan sungai berantas di kawasan Kota Lama, Malang Sungai Lesti yang bermata air di lereng barat Gunung Semeru mengalir dari timur laut ke arah barat daya hingga bertemu dengan sungai berantas di daerah Sengguruh, Kepanjen di kawasan Malang Barat terdapat sungai Metro yang bermata air dari lereng Gunung Kawi yaitu di daerah Perinci, Kota Batu sungai ini mengalir dari barat ke timur setelah di daerah Telogomas, Kota Malang sungai ini berbelok ke arah selatan hingga bertemu dengan sungai berantas di kawasan Kepanjen sedangkan di kawasan Malang Utara sungai yang mengalir dari arah barat ke timur yaitu Sungai Mewe atau masyarakat lokal mengenal istilah Kali Mewe yang bermata air dari daerah Karangploso hingga ke timur bertemu dengan sungai Bango di daerah Arcusari dari nama-nama sungai yang disebut di atas yang mempunyai hubungan penting dengan sejarah perkembangan sosial masyarakat daerah Malang adalah Sungai Metro, Sungai Mewe Sungai Lahor, dan Sungai Berantas Sungai Metro memiliki hubungan sejarah yang sangat tua dengan aktivitas suatu kelompok sosial masyarakat di daerah Malang dari namanya saja sudah dapat dibayangkan bahwa sungai ini merupakan sungai yang dianggap istimewa pada masa itu kata Metro dapat dikembalikan sebagai ubahan dari sebuah nama dalam bahasa Sansekerta yaitu Amerta yang artinya abadi sesuatu yang abadi atau dewa atau minuman para dewa lebih jauh Amerta adalah suatu minuman yang dapat menghindarkan tua dan mati juga dapat menghidupkan kembali yang telah mati Amerta adalah minuman khusus para dewa pemberian nama Metro terhadap sungai ini yang berhubungan dengan makna di atas kiranya dapat dihubungkan dengan pemberitaan Prasasti Dinoyo yang berangka tahun 760 Masehi tentang sebuah kerajaan yang menurut tafsiran bernama Kanjuruhan Prasasti Dinoyo ditemukan di halaman pasar Dinoyo lama Prasasti tersebut terpotong menjadi tiga bagian bagian yang besar berada di Dinoyo sementara dua bagian kecil lainnya ditemukan di persauhan penduduk Merjosari kurang lebih 1,5 km arah barat Dinoyo melihat ini Prasasti Dinoyo bahwa di daerah Malang sekitar abad ke-8 terdapat sebuah kerajaan bernama Kanjuruhan letaknya di sekitar Dinoyo Merjosari, Tlogoma sekarang di tiga kawasan ini banyak ditemukan situs bangunan kuno yang menunjuk ke masa abad 7 dan 8 Masehi seperti situs dan fragmen bangunan candi patirtan yang sekarang menjadi tandon air pedaim Dinoyo fondasi bata fragmen umpak dari sebuah bangunan arca-arca serta benda-benda logam dari emas dan perunggu sementara bangunan candi yang sezaman dengan Prasasti Dinoyo letaknya kurang lebih 3 km arah selatan Dinoyo adalah candi badut dan candi karang pesuki candi badut memiliki ciri-ciri arsitektur percandian abad ke-8 demikian juga dengan candi karang pesuki yang sekarang tinggal alasnya saja namun demikian dilihat dari arca-arcanya yang sebagian ditemukan menunjukkan pada gaya yang sama dengan candi badut arca tersebut adalah arca Ganesha dan Siwa Guru yang juga sering disebut sebagai Resi Agastya selamat menikmati